Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai akan dicairkan kembali Pada bulan Maret tahun 2024 Di bulan suci Ramadan bulan puasa Sampai menjelang lebaran Idul Fitri 5 bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi anda KPMPKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang akan dicairkan pada bulan Maret Di bulan suci Ramadan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Maret di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali mencairkan Beberapa bantuan sosial Ini akan dipercepat proses pencairannya Di bulan Maret, bulan Ramadan Menjelang lebaran Idul Fitri Kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan di bulan Maret Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Langsung saja bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan merata di bulan Maret Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kedua Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Dan dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui kantor POS Indonesia Bagi KPM yang cair lewat kartu KKS Ini untuk alokasi bulan Maret dan April Bantuan PKH tahap kedua Tidak menonton kemungkinan Diprediksi ini akan dipercepat Proses pencairannya Karena seperti yang sudah-sudah Di tahun-tahun sebelumnya Jika sudah menjelang lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan PKH dan BPNT Itu dipercepat Dan diprediksi pencairan bantuan PKH tahap kedua Bulan Maret dan April ini akan dipercepat Sebelum lebaran Idul Fitri Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Karena bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Maret Ini adalah untuk bantuan resiko pangan Bantuan ini berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan Di bulan Januari dan Februari kemarin Dan pada bulan Maret ini Bulan Suci Ramadan menjelang lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan resiko pangan beras 10 kg Ini masih kembali dicairkan Untuk alokasi bulan Maret Dan akan selesai disalurkan Hanya sampai bulan Juni tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg tersebut Ini diberikan kepada sekitar 22 juta KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Alhamdulillah para KPM, PKH, dan BP Inti Ini juga berhak akan mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan cair di bulan Maret Ini adalah untuk bantuan BLT MRP Atau mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 Yang akan dicairkan merata di bulan Ramadan Menjelang lebaran Idul Fitri Kita sudah ketahui bahwa harga beras saat ini Sudah melambung tinggi harganya Yang hampir mencapai Rp20.000 per kg Yang membuat Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto Segera menetapkan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan Dan untuk mekanisme proses pencairan bantuan MRP Rp600.000 Ini akan disalurkan menggunakan PT POS Indonesia Dan siap-siap surat undangan pencairan Akan segera datang ke rumah Anda Para KPMPKH dan PPNT ini benar-benar bersiap Panen bantuan sosial sudah di depan mata Kartu KKS Merah Putih Anda Benar-benar akan segera terisi penuh kembali Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang bersiap akan cair merata di bulan Maret Bulan Suci Ramadan Ini adalah untuk bantuan PPNT tahap kedua Untuk alokasi bulan Februari Dan PPNT tahap ketiga alokasi bulan Maret Prediksinya akan dicairkan Bebarengan senilai Rp400.000 Karena bulan Suci Ramadan menjelang hari Raya Idul Fitri Itu kebutuhan pokok melambung naik harganya Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Maret Ini adalah untuk bantuan PP Kemendikbud Ristek Berdasarkan informasi yang dihimpun ini pemerintah Melanjutkan program PP di tahun 2024 Bantuan PP ini akan segera salur bagi KPMPKH dan PPNT yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PP di tahun 2024 Dan anak sekolah Anda sudah melakukan aktifasi rekening Proses pencairan bantuan PP tahap 1 Itu disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 Proses pencairan PP tahap 1 akan sampai bulan April Kemudian untuk bantuan PP tahap kedua Penyalurannya ini direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei sampai September 2024 Pelajar penerima PP tahap 2 tahun 2024 Yang dicairkan di bulan Mei sampai September Ini merupakan peserta didik usulan dari dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik Yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian untuk bantuan PP tahap ketiga Ini akan dilaksanakan, direncanakan, akan disalurkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan PP Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Pada bulan Maret tahun 2024 Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dicairkan merata Pada bulan Maret, bulan suci Ramadan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya